Intro Apa yang dijanjikan Allah terhadap orang yang beramal dengan taklid Meskipun sebenarnya amalan tersebut ada dalilnya Apakah Allah janjikan pahala atau dosa ataukah mubah Allah itu sudah berikan kita prinsip Allah sudah berikan pada kita rumus dalam beragama Sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36 itu Jangan kamu ikuti apapun yang kamu tidak tahu ilmunya Jangan mengikuti apapun dalam agama ini yang kita belum tahu dalilnya Kalau disitu disebut ilmu Kontek dalam beribadah kepada Allah tentu Quran dan Sunnah Kalau belum tahu dalilnya dari Quran maupun dari Sunnah Jangan ikut-ikutan melakukan Karena agama ini bukan agama ikut-ikutan Agama ini itibak itu itibak Rasulillah Kita mengikuti Nabi Tidak mengikuti selain Nabi Yang paling paham tentang agama ini adalah Nabi Maka kalau belum tahu Ilmu Dalil dari Quran maupun Sunnah Jangan mengikuti Kenapa? Sesungguhnya pendengaran akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah Kamu kok melakukan amal seperti itu Beribadah seperti itu Kamu mendengar keterangan dari siapa Penglihatan juga akan ditanya Kamu melakukan satu amal perbuatan seperti itu Kamu melihat perbuatannya siapa Walfu'at hatimu condong kepada siapa Semuanya akan ditanya Dimintai pertanggung jawaban Dan kita tidak akan bisa menjawab di hadapan Allah Ya Allah aku begini karena aku mengikuti fulan Padahal Yang disampaikan oleh fulan Tanpa landasan dalil Yang dibenarkan oleh agama Hanya dalilnya Hanya landasannya Kira-kira menurutku Hanya gila wa kolat Oh ini menurutku rapopo Engkau ini dosa tak tanggungi Masih penting diamalkan saja Kalau dosa saya yang menanggung Ini hanya dasarnya kira-kira Dalil menurutku Kira-kira Dalam agama itu bukan dalil Maka sekalipun ada yang menyampaikan Masih rasah kakon Rasah kakeyantekon surat Maka ini dosa tak lakonan Lohong sekarang kita tanah Atau mobil saja kita tanya suratnya secara detail Kita mau beli tanah misalkan Atau beli mobil Kita tanya suratnya mana Itu urusan dunia loh Urusan dunia Kita tanya surat Ini suratnya mana Oh suratnya tidak ada Kita enggak jadi beli Enggak mau Mobil Mau beli mobil Suratnya mana Oh suratnya di pegadean Kita enggak mau Untuk masalah-masalah dunia Kita detail tanya suratnya Nah masalah agama Maka prinsip yang Allah berikan Untuk kita beribadah Untuk kita tahu ilmu dalam agama ini Maka Allah perintahkan Dalam koran surat Ali Imran itu Ayat 31-32 Katakan Muhammad Kalau betul kamu itu mencintai Allah Mengharapkan rahmat dan ridha Allah Hanya ada satu cara Ikuti aku Yaitu Nabi Sehingga Ittiba'u Rasulullah Kalau kita mengikuti Nabi Semaksimalnya Dalam beragama ini Karena yang mewariskan ilmu Dalam agama ini Yaitu Nabi Kita ikuti warisan Nabi itu Ikuti Rasulullah Apa yang dituntunkan oleh beliau Yuhbibkumullah Nisa'ya Allah akan mencintaimu Kalau Allah mencintaimu Wayakfirlakum zunobakum Allah akan ampuni dosa-dosamu Karena dengan mengikuti Rasulullah Berarti cara ibadah kita terarah Dengan mengikuti Rasulullah Dengan mengikuti Rasulullah Berarti Cara ibadah kita Insya'Allah lurus Tidak menyimpang Kemudian ayat 32-nya Sudah lurus saja Jangan menggak-menggak Jangan ditambahi Jangan dikurangi Lurus saja Karena kalau kita menggak-menggak Potensi kita akan Keluar dari Apa yang menjadi warisan Nabi Sedangkan Rasulullah Diutus oleh Allah Pada diri Rasulullah itu Ada suri toladan Karena belialah yang menerima Wahyu Al-Quran Belialah yang menerima Agama ini untuk Diseberluaskan pada Umatnya Pada manusia Maka belialah yang Paling paham Tentang agama ini Sehingga kata Allah Al-Ahzab 21 Sungguh Telah ada Pada diri Rasulullah Suri toladan bagimu Ingat ya Pada diri Rasulullah Suri toladan bagimu Bukan pada diri Fulan-fulan-fulan Dan fulan Tapi Pada diri Rasulullah Bagi siapa itu? Siapa yang mau Menjadikan Rasul Sebagai suri toladan Ternyata Tidak semua manusia Hanya Tiga orang Tiga golongan Yang mau menjadikan Rasulullah Sebagai suri toladan Yang pertama Limangkana Yarjullah Yang mengharap Rahmat Pertolongan Dan ridha dari Allah Sehingga Mau mengikuti Rasulullah Yang kedua Wal-yawmal akhir Yang mengharapkan Kedatangan Hari kiamat Kemudian Yang ketiga Wadhakarallaha Gathira Yang senantiasa Ingat kepada Allah Maka Maka dia akan Menjadikan Rasul Sebagai Teladan Dalam Segala hal Utamanya Dalam Ibadah Kepada Allah Karena Rasul Yang paling Paham Tentang Agama ini Dan Rasulullah Diutas oleh Allah Itu untuk Ditaati Dan tidaklah kami Utas seorang Rasul Melainkan Agar ia Ditaati Dengan izin Allah Ditaati Berarti Diikuti Apa yang Menjadi Tuntunan Beliau Yang menjadi Ajaran Beliau Diikuti Jika beliau Melarang Tentang Sesuatu Kita Tinggalkan Jika beliau Perintahkan Tentang Sesuatu Kita Tunaikan Semaksimalnya Jika Aku Cegah Atau Larang Kalian Dari Mengerjakan Sesuatu Maka Jauhi Tinggalkan Jangan Kamu Kerjakan Jika Aku Perintahkan Kamu Untuk Satu Perbuatan Tunaikan Perbuatan Itu Secara Maksimal Itu Perintah Dari Nabi Kita Hadis Itu Perintah Nabi Itu Sejalan Dengan Apa Yang Yang Menjadi Cegah Tunaikan Tunaikan Yang Yang Dilarang Rasul Malah Tidak Kita Kerjakan Yang Dilarang Oleh Rasul Malah Kita Kerjakan Ingat Inna Allah Shadidul Iqab Sehingga Biar Tidak Taklit Ikuti Rasul Tak Hati Allah Tak Hati Rasul Allah Maka Lantadilu Tidak Akan Sesat Taklit Sangat Dilarang Dalam Agama Jangan Sampai Tata Cara Beragama Kita Hanya Ikut Ikutan Hanya Mengikuti Nenek Moyang Kita Coba Ingat Kembali Surat Al-Ma'idah Ayat 104 Surat Al-Ma'idah Surat 5 Ayat 104 Apabila Dikatakan Kepada Mereka Marilah Mengikuti Apa Yang Diturunkan Allah Dan Mengikuti Rasul Mereka Menjawab Cukuplah Untuk Kami Apa Yang Kami Dapati Bapak Bapak Kami Mengerjakannya Dan Apakah Mereka Akan Mengikuti Juga Nenek Moyang Mereka Walaupun Nenek Moyang Mereka Itu Tidak Mengetahui Apa Apa Dan Tidak Pula Mendapat Petunjuk Kalau Kalau Kita Menjalankan Agama Ini Beribadah Pada Allah Tanpa Ilmu Yang Diwariskan Oleh Nabi Berarti Cara Agama Kita Sama Dengan Orang-orang Yang Allah Sebut Dalam Ayat Jika Dikatakan Kepada Mereka Ta'alau Marilah Atau Ayo Hilama Anjalallah Kembali Pada Apa Yang Allah Turunkan Dalam Kontek Kita Berarti Al-Quran Wailar Rasul Dan Ayo Kita Kembali Kepada Rasul Sunnah Rasulullah Singkatnya Ayo Kembali Pada Quran Kembali Pada Tuntunan Rasulullah Serta Merta Mereka Menjawab Hasbuna Mawajatna Alayhi Apa Ana Cukup Bagi Kami Tidak Perlu Kembali Pada Allah Tidak Perlu Kembali Pada Quran Tidak Perlu Kembali Pada Rasulullah Tidak Perlu Kembali Pada Sunnah Rasulullah Dalam Tata Cara Kami Beribadah Cukup Ibadah Kami Mengikuti Nenek Nenek Moyang Kami Sehingga Bagi Kami Tidak Perlu Kembali Ke Quran Tidak Perlu Kembali Ke Sunnah Cukup Mengikuti Bapak Bapak Kami Pemimpin Pemimpin Kami Orang Yang Kami Anggap Alim Dan lain Sebagainya Dan lain Sebagainya Ditanya Ditanya Oleh Allah Iya Menurut Manusia Seseorang Itu Dianggap Sebagai Orang Yang Paham Tentang Agama Padahal Yang Disampaikan Hanya Berdasarkan Kira-kira Misalkan Hanya Berdasarkan Menurutku Menurutku Menurut saya Begini Kalau Semuanya Menurutku Dalam Agama Rusak Sudah Menurut A Menurut B Yang Betul Ini Menurut C Yang Betul Ini Sampai Z Dibalik Lagi Sampai A Itu Itu Beda Beda Karena Kalau Menurut ABCDE Itu Bukan Kebenaran Tapi Pembenaran Sedangkan Kalau Menurut Allah Menurut Rasulullah Itulah Kebenaran Din Yang Sedang Kita Cari Adalah Kebenaran Bukan Pembenaran Saja Tapi Kebenaran Maka Allah Beri Rumus Biar Hambanya Tidak Terjebak Tidak Tersesat Rumus Beragama Walatakfuma Laisalakabi Ilmun Itu Tadi Al Ilmu Qoblal Amal Ilmu Sebelum Beramal Jadi Sebelum Melakukan Satu Amalan Ilmunya Dulu Ada Landasannya Kalau Sudah Tahu Ilmunya Ada Landasan Dalilnya Maka Silahkan Untuk Diamalkan Ilmu Ini Ilmu Ini Harus Dilandasi Dengan Iman Ilmu Plus Iman Sama Dengan Amal Sehingga Orang Yang Berilmu Dan Beriman Pasti Dia Beramal Orang Kalau Punya Ilmu Dan Ilmunya Diikat Dengan Iman Maka Ilmunya Landasannya Quran Dan Sunnah Maka Ilmu Plus Iman Sama Dengan Amal Ilmu 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 Tanpa Iman Dia Condong Pada Kekufuran Potensi Untuk Mengarah Kepada Kekufuran Ilmu Tanpa Iman Kemudian Ilmu Plus Iman Namun Tidak Diamalkan Berarti Ilmu Tanpa Amal Ini Omong Kosong Sifar Nul Di hadapan Allah Punya Ilmu Punya Iman Tapi Tidak Mau Mengamalkan Hanya Sebatas Memahami Tok Saya Yopaham Nukui Neng Hatinya Untuk Mengamalkan Sulit Berat Maka Ilmu Tanpa Amal Sifar Nul Di hadapan Allah Nah Yang Ini Amal Tanpa Ilmu Sombong Amal Tanpa Ilmu Itu Sombong Karena Kita Dalam Beragama Ini Sudah Ada Patokan Dari Allah Allah Turunkan Quran Allah Utus Nabinya Untuk Mengajarkan Agama Ini Sehingga Kita Ikuti Nabi Kita Mengamalkan Dalil Bukan Mendalilkan Amal Kita Beragama Ini Mengamalkan Dalil Bukan Mendalilkan Amal Maka Taklit Sangat Dilarang Dalam Agama Ya Mudah Mudah Kita Dijauhkan Dari Taklit Sama Pan Jenengan Mendengarkan Dari Saya Kalau Yang Keluar Tanpa Dalil Wah Ini Menurutku Bapak Dan Ibu Jenengan Puasa Itu Banyak Kebaikannya Itu Bukan Dalil Menurutku Puasa Itu Kebaikannya Dalilnya Mana Dari Quran Dari Sunnah Seperti Apa Itu Baru Dalil Tapi Kalau Hanya Menurut Saya Jangan Ditelan Mentah Mentah Maka Ngaji Itu Jangan Hanya Fisiknya Yang Hadir Hatinya Juga Harus Hadir Sehingga Paham Memperhatikan Betul Apa Yang Keluar Dari Lesan Saya Kalau Yang Keluar Dari Lesan Saya Disertai Dalil Dalil Dari Quran Dan Sunnah Berarti Kita Mengikuti Dalil Itu Bukan Mengikuti Saya Kalau Jenangan Mengikuti Saya Musrik Jenangan Makanya Dalam Agama Kita Ini Ungzuru Ila Ma Kola Walot Tanzuru Ila Man Kola Jangan Tertipu Pada Yang Menyampaikan Kalau Kita Melihat Pada Orangnya Kita Akan Tertipu Tetapi Lihat Apa Yang Disampaikan Sehingga Kita Tidak Akan Tertipu Kalau Yang Disampaikan Sesuai Quran Sunnah Siapapun Penyampainya Pasti Benar Karena Quran La Roy Bafi Tidak Perlu Diragukan Siapapun Penyampainya Pasti Benar Kalau Itu Quran Yang Disampaikan Kalau Yang Disampaikan Hadis Hadis Nabi Yang Sohih Benar Maka Lihat Yang Disampaikan Jangan Lihat Yang Menyampaikan Tidak Tidak Terima kasih.